Intro Kegiatan ini dalam rangka monitoring evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR maupun Perekim terkait permasalahan volume dan lainnya. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robin Ahlian Syah menjelaskan bahwa kegiatan ini semata-mata dalam rangka monitoring hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Namun apabila ada kendala akan segera ditindak lanjuti oleh pihak teknis terkait. Sejauh ini dari hasil kegiatan Wabup mengatakan tidak mengalami persoalan dan tampak pengerjaannya. Namun Wabup berharap untuk ke depannya tetap terus bekerja sesuai prosedur dan jangan coba-coba untuk bermain di volume apalagi sampai tidak dikerjakan. Dengan dinas teknis itu monitoring evaluasi. Seluruh kegiatan di 2022 ini kami turun mengevaluasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas teknis terkait. Kalau ada masalah baik itu kurang volume dan yang lain-lain, ya itu nanti Dinas teknis yang menindak lanjuti. Sejauh ini yang kita lihat tidak ada persoalan, tidak ada masalahnya bekerja pun kemudahan sudah sesuai dengan arah yang memang sudah dilakukan dengan Dinas teknis terkait. Sejauh ini tidak ada masalah yang mendasar kaitan dengan progres, prinsipnya dianggarkan dan dikerjakan. Yang bawaan ke depan Pak untuk rekanan Pak? Tidak ada sih, kalau kita rekanan itu ya apa yang bestech yang sudah ditentukan oleh sesuai dengan bestechnya, sesuai dengan gambar kerja, RAB kerjanya, ya diterjakan. Sesuai dengan kerjakan, coba-coba bermain di volume dan lain-lain, apalagi sampai pekerjaannya tidak dilaksanakan. Kalau kondisi jalan yang rusak itu sulit kita mau bilang upaya cepatnya, tapi kemudian tentu ada antisipasi seperti UPTD kita yang ada di masing-masing kecamatan. Kita berharap lewat kecamatan, Dinas teknis ini kolaborisinya jalan lagi. Jangan ada jalur birokrasinya yang mandat, jalur koordinasinya yang mandat, baik dari sisi jamat maupun dari sisi Dinas teknis. Jangan sudah hancur baru kemudian minta PU untuk nangani, ya tidak bisa lah. Menjelang sebelum hancur ya minta tolong lah PU cepat nangani. Tapi memang dari sisi kesiapan kita juga dari Dinas teknis juga memang terkadang ada persoalan. Kenapa? Misal pengadaan batu, kita kan batunya juga beli dari luar nih. Kadang-kadang masyarakat kita sudah minta, batu kita belum ready, itu juga persoalan. Memang ini masih butuh kerjasama kita semua, baik dari Dinas teknisnya, kita masyarakat, dan juga oleh DINC. Kepala Dinas PUPR, Deddy Novrianika, yang juga ikut mendampingi Wabup saat di lokasi pelaksanaan proyek penimbunan Jalan Tenggal di Desa Ranta Makmur, juga menyampaikan bahwa pendampingan ini juga sebagai monitoring atas hasil kerja dari pihak rekanan. Menurutnya sejauh ini tidak ada kendala, namun apabila ditemukan kendala akan segera ditindak lanjuti dalam perbaikan kembali. Ya, kecerdasan hari ini kita menampingi Pak Wabup, untuk monitoring beberapa kelihatan, yang salah satunya ada di Dinas kita, Dinas PUPR, itu peningkatan Jalan Tenggal ini. Yang mana pada tahun ini kita mendapat lokasi sepanjang lebih kurang 1 km, dengan konstruksi sampai dengan PSB atau kelas B ya, bisa kita sebut PSB. Ini yang mana ini telah dilaksanakan oleh rekanan, sudah tahap berfinis, di tinggal kita lakukan penagihan oleh rekanan, oleh kita. Di samping monitoring kita juga menerima masukan-masukan, mungkin dari pemerintah setempat, pacamat, sepakadisnya gitu, mungkin apa kekurangan yang perlu diperbaiki, dan untuk disipasi kegiatan-kegiatan ke depannya. Jalan Bung-Bung ya, mungkin ada beberapa item kegiatan di sana, itu kita turap dulu, kalau kita langsung kerjakan, itu kemungkinan juga tidak mempunyai hasil maksimal, karena ada sumber air akan masuk di sana nanti, di jalan akan terendam. Jadi kita upayakan turap di Bung-Bung, setelah itu baru kita lakukan peningkatan, berarti jalan yang ada sekarang ini. Masih jalan tanah, masih jalan tanah, tersebut. Tanjung Jabung Timur, Hadi Subungo TV Terima kasih telah menonton!